Anda masih bersama kami dalam New Screen. Pemerintah terus mendorong ekosistem ekonomi digital di semua sektor, termasuk di seluruh wilayah Indonesia. Transformasi digital yang terjadi di seluruh aspek bidang ekonomi efektif membantu meningkatkan laju investasi. Perekonomian digital kedepannya harus memiliki layanan yang efektif, inovatif, dan inklusif. Terlebih lagi, potensi pasar ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan menyak dilirik investor. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa Indonesia terus mendorong perkembangan ekosistem digital di segala bidang. Hal ini akan membuat pemulihan ekonomi yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan lebih merata di semua wilayah. Aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tena air. Demi meningkatkan inklusif keuangan, yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan, dan lebih merata. Masyarakat Indonesia saat ini mengalami pergeseran pola transaksi keuangan dari konvensional ke digital. Apalagi menurut Wakil Presiden, dengan akses digital masyarakat bisa dengan mudah mengakses fasilitas keuangan di mana saja. Untuk itu, pemerintah menekankan perlu adanya kolaborasi yang erat di semua elemen masyarakat dalam mengembangkan potensi ekosistem perekonomian digital di dalam negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!